Orang yang bego nya dari samping masak. Itu orang bego, orang gimana ya? Mesinnya ada dua kan? Nah iya. Tapi tidak pakai. Iya, iya. Jadi buat apa ada dua kasir? Hei, daisiknya datang ya. Hei. Iya, itu nggak bagus ya? LU! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ingin. 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 Zulama. Padi. Ingin. 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 Halo, guys. Ingin. Oh, nah. Kari, ni bintan! Kari, ni bintan tamu. Kari, ni bintan tamu. bintang tamunya Nadia nah kali ini aku mau ngobrol sama Nadia tentang harian menggesarkan di Indonesia ada banyak ya banyak ya masakan Indonesia ya kan? Nadia juga ya kadang-kadang ya orang Indonesia juga kadang-kadang merasa besar-besar tapi itu apa yang boleh buat ya? karena di Jepang juga ada harian menggesarkan jadi di Indonesia juga pasti ada jadi kali ini aku memperkenalkan dari ranking 10 ya 10 hal yang kesal di Indonesia ya pintar ya bahasa Indonesia apa tuh? orang yang banyak sampah di jalan ini apa sih? banyak! banyak ya orang yang sampah sampah iya kemarin juga waktu jalan-jalan di jalanan orang yang sepi jenderalnya buka terus sampah tisu ya? masa sih? iya sekarang masih ada masih ada kayaknya orang Indonesia sekarang udah mulai bersih enggak 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 ayo lihat jalan sampahnya banyak kan? apalagi kalau hujan duras langsung banjir kan? oh ya banjir rumahku juga banjir iya kan? itu gara-gara sampah kan? mungkin karena sampah ya? atau karena itu karena apa? di jepang juga kotor di osaka di osaka nah osakanya apa boleh buat? iya kan? sama aja aku waktu ke osaka jalan di pinggir jalan sampah gimana-mana sampah otak osakanya komedi jadi komedian suka buang sampah berarti dia suka buang sampah ya? jangan salah paham ya teman-teman aku tidak suka sampah jadi teman-teman juga jangan sampah ya? dan buang sampah iya tadang orang yang minimarket kerjanya lambat minimarket ah minimarket iya gitu ya? iya kan? kalau itu iya sih iya 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 benar-benar apalagi kalau beli pulsa atau kak? bisa kan beli pulsa terus tuk 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 ah salah terus aku yang di belakang udah udah lama? udah gak jadi deh iya kan? iya sih lama itu lama mesinnya ada dua kan? nah iya tapi tidak pakai iya iya akhirnya antrenya panjang kan? bener bener jadi buat apa ada dua kasir? aku dulu kerja di losong cepat sekali ini ada ide yang untuk cepat plastiknya persiapkan dulu buka ya di pik pik langsung masuk oh oke oke itu langsung ya tapi kalau di Indonesia lamanya kan gak bisa pakai komputer desho kliknya juga lama oh ini apa ya? ini kenapa harinya segini ya? iya pokoknya lebih baik ganti masin dulu ya sistemnya ya sistemnya ya oke benar-benar orang yang langsung naik lift dulu masuk dulu yang keluar belum ya iya iya yang cedeknya banyak ya bapak bapak juga cowok oh ya ada? iya banyak iya 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 karodinya kan ini tidak dapat tapi mungkin dulu karena tidak ada aturan oh iya tidak ada pernah tulis rules harus yang keluar dulu dulu tidak oh baru-baru ini oh gitu akhir-akhir ini baru ada rules gitu kayak MRT Oh gitu, ya ya ya. Harus bilang, yang keluar dulu baru yang masuk. Tapi kemarin-kemarin memang tidak ada yang di mall juga. Kalau di minimarket pada hari Antori, orang yang bego-nya dari samping masuk. Itu orang bego, orang gila ya? Orang gila. Harusnya nggak ada ya itu mah. Bukan semuanya ya, kadang-kadang ada. Sedikit, sedikit. Jangan gitu ya. Oh gitu! Tadang! Restriknya langsung mati. L, L, L. Aduh! Restrik semuanya. Iya, langsung mati kan? Sering ya. Ini kesal kan orang Indonesia juga. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara bego! Dia suka, seenaknya mati. Tiba-tiba mati. Eh, mati? Iya. Atau mungkin mau... Serius? Sensor sih nanti. Oi, mati deh. Jangan nanti, nanti dimarahin. Oke, oke. Wi-Fi juga lama ya, kadang-kadang. Di kantor juga udah pake yang mahal. Cuma masih lama ya. Lagi lama kan? Kalau di Jepang, Wi-Finya bagus banget ya. Kenapa Indonesia? Di mana saja tidak bagus kan? Kenapa? Itu apa yang mau buat? Iya, iya. Mungkin kurang lagi. Kadang-kadang nggak ada kembar yang di taksi. Iya, benar. Benar kan? Ini banget. Aku orang asing kan? 25 ribu. Jadi aku bayar 20 ribu. Tapi sepulnya nggak mau kembar yang. Mungkin dia pikir orang asing yang tidak tahu Indonesia. Jadi aku akhirnya pake bahasa Indonesia kan? Kenapa tidak ada kembar yang? Terus dia jawab apa? Dia kaget. Oh, ada ya. Mungkin dia... Curang ya? Iya gitu. Curang ya. Apalagi kemarin juga, waktu naik taksi dari Notte Avenue sampai ambasada mall. Waktu itu bujang jadi padahal dekat. Dekat ya? Iya, aku naik taksi. Dekat jadi tambah uang ya. Berapa? Semuanya. Gimana kok dekat mau tambah uang sih? Iya kan? Aneh ya? Sampai sekarang nih ada tiga kali ya. Tapi kadang ke orang Indonesia juga sih. Eh ada? Mungkin mereka mau cipu ya. Eh, Nadia waktu itu bayar? Iya mau gak mau. Mau gak mau harus bayar. Karena aku males. Marah-marah sama sedekah. Iya aku juga. Apa boleh buat ya? Iya, apa boleh buat. Kadang-kadang lama. Kadang-kadang ya? Iya. Kami sering pake *** karena bagus kan? Tapi kadang-kadang lama banget. Kayaknya aku gak pernah selalu cepat. Aku gak pernah up saja. Ya mungkin Detsuke ini kali. Tidak beruntung. Iya. Apa cepat? Bagus. Iya. Kemarin aku pesan makanan. Aku pikir tunggu nya 30 menit kan? Tapi akhirnya satu setengah jam. Satu setengah jam? Iya. Udah ditelepon? Iya, telepon juga. Dia tidak angkat. Kalau udah kayak gitu mah cancel. Tapi aku tidak cancel. Akhirnya ada balas dari dia. Ngomongnya apa? Oke kan aku. Oke? Setelah satu jam? Iya. Terus akhirnya dia datang tapi gak ada minta maaf. Mungkin aplikasinya error. Gak error. Tapi kenapa tidak angkat teleponnya? Iya kan? Aneh kan? Iya. Cancel aja udah kalau kayak gitu cari. Oh gitu. Ya biasanya aku juga kalau lama tidak diangkat langsung cancel. Cari yang baru yang kalau kita pesan langsung balas. Oh gitu. Mulai tidak pernah lama. Naroro. Naroro. Tadang! Ranking empat. Orang Indonesia sering terlambat. Kan di Indonesia jam karet. Cuma. Iya 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 iya. Itu tidak bagus ya. Orang Indonesia sering pake hiwake ya. Alesan aja. Iya 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 iya. Karena macet. Jadi apa boleh buat tuh kan? Tapi karena memang macet. Begitu kan? Tapi aku sampai di sini kan? Iya iya. Siapa yang suka telat? Siapa ya? Tadang! Tentang fans kenta. Kenapa tuh? Aku belum pernah dengar. Itu macam-macam ya. Bukan fans kenta aja. Bukan ya. Oke. Kemarin aku jalan-jalan sama kenta di mall. Terus orang-orangnya tiba-tiba. Wah kenta kenta gitu. Mungkin mereka lihat punya kenta aja. Padahal aku ada di samping. Aku tidak terkenalnya apa boleh buat. Tapi satu kali aja. Salam kenal aja. Biar sopan. Biar sopan. Biar sopan. Oke aku ambil ya. Oke aku ambil ya. Dia suka yang ambil foto doang. Iya. Tidak ada terima kasih. Waktu itu. Oke. Aku ambil foto ya. Seperti manajer ya aku. Tadi. Eh. Waktu itu bisa bilang terima kasih kan? Dia nggak bilang? Tadi. Kenta aja. Ah terima kasih kenta. Oh. Oh. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Kalau gitu. Kenta juga nggak enak ya. Karena nanti. Mafia daisuke gitu ya. Harus bilang gitu kan? Harus nonton Youtube channel daisuke dulu. Hahaha. Hahahaha. Sering bilang sombong. Sering dibilang sombong. Sama siapa? Itu di Instagram. Kadang-kadang dikirim. Komen? Komen. Terima kasih ya. Itu lumayan banyak. Banyak kayak fans. Jadi aku nggak bisa balas ya. Semua. Orang yang sedikit itu kadang-kadang akhirnya daisuke sombong. Karena nggak dibalas. Iya gitu. Terima kasih. Netizen nih. Terus kalau nggak dibalas. Teleponnya ke manajernya ya. Hahaha. Kalau gitu. Hanayo-san. Manajer lagi nggak susah ya. Iya. Hanayo-san kadang ditelepon video call. Eh. Oh ya. Kadang 10 kali. Ditelepon video call. Gila kali ya. Aku kadang juga. Dulu waktu masih megang daisuke. Eh. Dari fans satu. Iya. Daisuke. Gengki. Kenta. Video call. Ngapain cuma video call. Gila. Aku ratanya senang. Kalau bisa aku balas ya. Ada teman yang dibalas dari aku kan. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi. Jangan sering bilang sombong. Itu tidak sopan ya. Aku rumah yang sedih ya. Makanya kasih kerjaan biar dibalas. Kalau kamu ada kasih kerjaan pasti dibalas kok. Kamu. 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 Masih ada. Tidak. opens aku. Tiba tiba datang ke rumah aku. Kamu bisa tau. Mungkin orang yang tahu rumah aku harus tau ya. Oh iya mungkin sih. Iya kan. Kemarin aku. Ngedit sama Gengki. Terus tiba tiba ada. Kan 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 kan. Dan Gengki. Eh. Siapa? Eh. Pasan air Ya. Pasan air ya. Jangan. Gengki. Bicara. Dan. Bicara-bicara Apa ya? Akhirnya gengki, fans Daishuke datang sini Oh fansnya daisuke? Aku langsung terus menyusanku Sambil syuting? Live? Hei, Daishuke datang ya Hei, itu nggak bagus ya Waktu itu ceweknya dua, anaknya satu Oh sama anaknya juga Iya, dan yang satu ceweknya Fans Daishuke, fans Daishuke Jadi aku bilang, maaf ya Sekarang private ya Jadi jangan datang ke sini Aku bilang Tapi akhirnya aku akan pindah ya Iya, nanti Daishuke pindah Jadi diam-diam aja Waktu itu Seperti Daishuke sombong gitu ya Mungkin dia pikir Wah Daishuke sombong ya Tapi mungkin harusnya kasih stiker Daishuke Hahaha Iya, kalau ada stiker aku kasih ya Tapi Bagus sih ya ada fans Daishuke Saatnya Daishuke masih ada fansnya Kemarin anak juga Empat anak juga datang ke rumah aku Serius? Waktu aku keluar Karena aku mau ke minimarket Belanja terus Terus ada lagi pintu masuk Aku sampai Ha, Daishuke Daishuke Serius? Aku nonton Youtube Daishuke Wah, udah dikasih tau itu alamatnya pasti Tinggalnya sama Tawar Jadi aku bilang Jangan datang ke sini ya Nanti kita main-main di luar ya Oh Tapi aku suka ya Iya, tapi senang sih Karena ada fans yang mau ketemu Daishuke Iya kan? Jadi apa boleh buat Apa boleh buat Kalau gitu kita bikin fan meeting aja ya Ya fan meeting ya Oke, kali ini aku ngobrol sama Nadia Terima kasih ya Nadia Ya, selamat datang Oke, nanti kita Ngobrol ngobrol lagi ya Oke, terima kasih Dadah Ah 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 Oh Ah Yeah yaa bahan yuk minum ahah ahah sampai ketemu di video berikutnya